Hai Halo apa kabar semuanya selamat beraktifitas kali ini kita akan membahas tentang masalah short kasus short dimana kasus ini seringkali kita dapatkan di lapangan tiap kali kita menangani sebuah handphone kasus ini datang dengan berbagai macam masalah yang diakibatkan oleh short ini ya teman-teman mungkin teman-teman pernah mendapatkan baterai boros cepat boros atau nelfon handphonenya tiba-tiba mati handphone kena air apalagi matot paling sering teman-teman dapatkan pasti ya Hai gejala-gejala itu semuanya disebabkan oleh short dan mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan sebuah handphone jika di hidupkan pasang kamera di pasang kamera ya handphonenya akan mati setelah di lepas kamera handphonenya hidup itu juga yang disebabkan oleh short secara umum yang sering kita dapatkan di lapangan short itu ada dua jenis yang pertama adalah short input dan short output untuk short input dan output ini kita akan jelaskan dengan menggunakan skema apakah yang disebut dengan short short input itu short input adalah short sebelum tombol on off dihidupkan jadi dia sebelum dihidupkan setelah kita kita pasang apa ya kita pasang power supply seperti ini ya kita pasangkan power supply dia jarum ampernya langsung naik Hai itu menandakan gejala short pada bagian input atau vibat short input sendiri terbagi dua jenis yaitu short A dan short input A dan short input B dan bahkan ada tiga namun kita akan bahas dua jenis short di input dulu agar teman-teman bisa gampang memahami ya jadi ini jangan terlalu panjang belajar seperti ini kita masukkan pemahaman terlebih dahulu kita harus mengerti struktur cara kerjanya terlebih dahulu kita harus pahami oh handphone ini yang dinamakan input short input ini short input A yang ini short input B yang bagian ini jadi untuk short input adalah short yang terjadi sebelum power on dihidupkan Oke selanjutnya ada short output apa itu yang dimaksud dengan short output short output adalah short yang terjadi setelah power on dihidupkan jadi teman-teman harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan short input apa yang dimaksud dengan short output dan satu ketambahan perlu teman-teman catat ya lebih bagus lagi jika teman-teman menonton video ini sambil mencatat ada short kecil biasanya kita pasang power supply short kecil ya jika teman-teman mendapatkan short teman-teman rendahkan dulu dinolkan dulu tegangannya pasang ya dipasang sambil dinaikan perlahan tegangannya maksimal 5 volt enggak papa walaupun tegangan baterai pada handphone itu 4,7 atau 3,7 kita maksimalkan 10 sampai 5 volt tidak apa-apa jadi kita lihat tapi jangan langsung dinaikkan nanti akan jarum ampernya akan nendang-nendang nanti itu malah bermasalah malah tambah masalah nanti jadi kita naikkan ya kita pasang power supply jadi kita naikkan perlahan-lahan kita lihat biasanya kalau handphone short kecil pada tegangan 1,2 sampai 3 shortnya tidak akan kelihatan nanti dia akan kelihatan sampai 4 atau 4,7 nanti ampernya akan naik kasus seperti ini seringkali terjadi diakibatkan oleh imbas dari short output jadi sebenarnya short inputnya tidak masalah yang bermasalah itu dari short output coba kita langsung ke skema ya biar teman-teman bisa ngerti oke teman-teman sekarang kita sudah ada skema sederhana yang kita buat kita bahas dari short input short input kita ulang ya short input adalah short yang terjadi sebelum tombol power kita hidupkan jadi sebelum tombol power kita hidupkan disini sudah terjadi short untuk mengetahui short tersebut kita sambungkan handphone ini ke power supply biasanya short input sendiri terjadi dari short kecil sedang tinggi atau besar dan tidak turun-turun jadi jarum ampernya itu tetap saja tetap saja menggantung tidak naik tidak turun itu yang namanya short input sebelum power dihidupkan jadi teman-teman harus pahami dulu kita masukkan pemahaman dulu karena jika kita tidak memahami sesuatu yang kita kerjakan itu akan susah ilmu itu jangan dihapal tapi dipahami dan ditulis jadi saya harap lihat teman-teman punya catatan jadi dicatat mana yang penting Oh short input itu adalah short yang disebabkan sebelum power on dihidupkan yang terjadi sebelum power on dihidupkan yang kedua short output dimana itu short output short output itu yang ini short output sendiri akan terjadi setelah tombol power kita hidupkan jadi sebelum tombol power kita kita hidupkan power supply kita sambung handphone ini ke power supply tidak akan terjadi short tapi setelah kita hidupkan kita tekan tombol power akan terdeteksi di power supply short biasanya short output output sendiri terjadi di kisaran ampere sebesar 0,2 ampere dan bahkan lebih Ya jadi teman-teman harus pahami short output adalah short yang terjadi setelah tombol on dihidupkan kita kembali ke short input short input sendiri ada dua macam short input A dan short input B kenapa kita katakan demikian karena disini ada IC charger loh kok ada IC charger karena IC charger tidak membutuhkan tegangan setelah tombol power dihidupkan jadi walaupun tombol power tidak dihidupkan IC charger ini tetap bekerja maka juga dia disebut dengan input atau bagian input regulator semuanya vibat ini vibat jadi short input sama dengan short vibat jika teman-teman mendapatkan handphone seperti ini short input seperti ini jangan teman-teman langsung menembak menyuntik dengan tegangan ya jangan teman-teman langsung suntik menggunakan tegangan dari MBR diukur terlebih dahulu apakah short input A atau short input B yang bermasalah nah tujuannya apa untuk penjagaan untuk jaga-jaga ya biasanya disitu ada IC charger kenapa kenapa jika teman-teman langsung menggunakan suntikan tegangan disini tidak akan terdeteksi ya short disini tidak akan terdeteksi kenapa tidak terdeteksi terdeteksi karena ada IC charger ya biasanya teman-teman pernah dapat kita ukur konektor chargernya konektor baterainya loh ini baik-baik saja tidak short tapi setelah dipasang baterai kenapa short ini ada apa pasti kita bingung jika teman-teman sudah memahami cara struktur seperti ini pasti pikirannya langsung oh harus kita ukur dulu karena disitu pasti ada komponen IC charger dan juga bisa dipastikan semua handphone pasti menggunakan IC charger ada juga V-Bud yang langsung tanpa melalui IC charger yaitu yang sering digunakan di MediaTek jadi dia V-Bud langsung ke power itu handphone jaman BN jaman dulu IC charger nya itu berguna untuk pengecasan saja tapi sekarang kadang dia masuk ke IC charger terlebih dahulu lalu ke IC power makanya jika terjadi di blok B teman-teman ukur terlebih dahulu oh iya kapasitor ini yang konslet oke kita nolkan tegangannya pasang ke negatif negatif bisa langsung diambil dari negatif baterai tapi positifnya kita gunakan pinset tusuk ke salah satu yang konslet yang kita ukur konslet tadi dengan catatan tepat di bagian positifnya atau setelah kita cabut kita ukur kiri kanan bunyi nit nit bunyi cabut dulu setelah kita cabut shot masih ada kita ukur oh negatifnya di bagian ini positifnya bagian ini kita suntikan saja tegangan kesini kita naikkan perlahan-lahan pasti akan komponen yang shot yang lain itu akan panas jadi kita raba mana yang panas dapat cabut jika teman-teman sudah mahir cabut pasang IC ya cabut aja isinya tapi jika teman-teman belum mahir mencabut pasang IC cukup teman-teman ukur terlebih dahulu oh iya kapasitor ini yang konslet oke jika shot di bagian A ini langsung kita masukkan setelah kita ukur setelah kita ukur lalu kita suntikan tegangan biasanya kan setelah kita ukur itu ada beberapa yang tembus ada satu dua tiga tembus untuk menentukan mana yang yang pastinya dari kapasitor yang konslet atau shot itu kita masukkan tegangan ini sudah kita pastikan di ground di shot bagian A di shot input bagian A kita masukkan tegangan ya ini akan gampang terdeteksi nah bagaimana kalau kita dapat shot di bagian output shot bagian output sama saja kita pasang power supply aman-aman saja setelah kita tekan power jarumnya naik turun wah ini apa yang terjadi konsep biasa teman-teman tanya ini Mas Abi ada handphone setelah tekan power ampere gantung ini ampere gantung tidak semua ampere gantung masalah dari IC bisa jadi ampere gantung karena bocor karena shot halus shot kecil ya shot halus maka itu kita harus lakukan pengukuran jadi kalau service handphone itu sebenarnya kalau teman-teman baru belajar ya maaf untuk teman-teman kayaknya ribet tapi jika kita mengerti struktur cara kerjanya kita akan paham salah satu contohnya sekarang kita dapatkan shot output yaitu shot yang terjadi setelah power dihidupkan terjadi shot biasanya shot out ini terjadi jarum ampere akan naik sebesar 0,25 ampere dan seterusnya setelah kita dapatkan kita ukur jangan teman-teman mendapatkan shot di bagian out teman-teman langsung suntikan tegangan disini itu salah sebenarnya itu bukan mengatasi masalah malah menambah masalah sering sekali teman-teman saya lihat seperti itu dapat shot di bagian out suntik tegangan langsung ke konektor baterai konektor baterai akhirnya bukan mengurangi masalah mengatasi masalah malah hanya menambah masalah karena kenapa disitu ada IC CPU ada IC MMC pasti semua terkena impasnya ya dan ingat jika teman-teman mengukur shot panas di bagian output jangan teman-teman rabah bagian power bagian CPU dan MMC karena itu jarang rusak kita ukur terlebih dahulu yang kecil-kecilnya menggunakan avometer tadi kita ukur oh kita dapat ternyata di bagian output V program wah ini V program kita ukur disitu kadang ada kapasitor ada resistor kita ukur lagi seperti tadi dengan menggunakan buzzer armometer kiri kanan jika dia bunyi sebelah menyebelah berarti konslet namun ada juga yang kita dapatkan biasa sudah kita ukur groundnya bunyi sebelahnya tidak bunyi nah ini yang masalahnya ini bisa kita tangani dengan mengukur hambatan nanti akan kita bahas lagi tentang hambatan hambatan karena ini semuanya memiliki hambatan nilai hambatan ya setelah kita menggunakan avometer kita ukur kiri kanan ada yang tembus kita cabut kapasitornya oh ini yang bermasalah setelah kita cabut ternyata shotnya masih ada ada juga yang biasa kita dapat seperti itu kita cabut satu cabut kapasitornya kita ukur kita gunakan lagi power supply hidupkan tekan tombol power oh shot hilang down masalah selesai tapi ada juga yang sudah kita cabut disini kapasitornya setelah kita ukur loh kok masih shot apa yang harus kita lakukan biasanya kalau teman-teman tidak mau pusing rabah sana rabah sini ada yang panas tapi apa ya susah menentukannya bagian mana teman-teman lumuri menggunakan fluke coba fluke tidak mau pusing ini semua kapasitor saya fluke ya setelah di fluke banyak yang keluar panas oh ini yang mana yang susahnya kapasitor ini konslet konslet ini konslet ini konslet ini konslet ini konslet ini konslet ini konslet susah ya ingat di bagian IC power begitu banyak output yang dihasilkan jadi IC power itu tempat output tegangan terbanyak teman-teman cabut IC powernya jangan teman-teman cabut semua yang komponen yang kecil-kecil itu karena walaupun kecil kalau hilang jejak hilang teman-teman akan susah apalagi tidak ada skema itu yang lebih susah cabut IC powernya setelah IC power dicabut ukur kalau shotnya hilang down ganti IC power selesai tapi jika shotnya masih ada teman-teman suntik tegangan setelah dicabut IC power dan diukur di bagian kapasitor ini masih shot suntik tegangan pasang negatif ke negatif jepit tegangan pinset tegangan plus ke pinset tusuk kesini rabah mana yang panas pasti setelah IC power dicabut masih shot juga ini akan ketahuan oh ternyata kapasitornya yang bermasalah atau diodanya yang panas ternyata ya atau biasa ada kasus cabut IC power masih shot cabut IC PA masih shot cabut IC lampu masih shot sudah 3 IC yang dicabut sudah cabut ini itu baru kita dapat oh ternyata cuma kapasitornya pak yang bermasalah jadi ya servis itu khususannya kayak seperti itu kalau dapat apasnya ya seperti itu sudah cabut ini itu baru didapat baru kita dapat penyebabnya apa ternyata cuma diodas saja yang bermasalah tapi jangan teman-teman oke cabut IC power masih shot juga setelah cabut IC power tadi jangan teman-teman langsung pasang ya cabut IC power pasang jangan kita tes lagi mana yang shot jangan teman-teman mengetes IC power cabut ganti yang baru masih shot cabut lagi oh komponen ini yang panas cabut masih shot pasang kembali padahal komponen ini shot kita pasang lagi kita cari lagi yang lain oh cabut ini masih shot pasang lagi kapan selesainya karena yang kita cabut tadi sebenarnya shot kita balikin lagi cari yang lain sementara di komponen di handphone itu di handphone yang kita kerjakan banyak komponen-komponen lain yang shot jadi harus kita cabut contohnya kita cabut kapasitor oke satu kita ukur masih shot kapasitor ini jangan dipasang dulu lanjut kita ukur masih kok masih shot baru kita angkat IC powernya suntik menggunakan tegangan pasti akan panas pasti komponen shot itu akan panas mengeluarkan panas jadi teman suntik tegangan nolkan semua tegangannya terlebih dahulu lalu angkat peran lain jika shot halus maksimalkan sampai 5 volt pasti akan jebol shotnya pasti akan kita dapatkan shotnya jadi kesimpulannya kita harus memahami struktur kerja dari kasus yang kita tangani kasus shot yang bermasalah pak ini handphone saya kasus shot yang bermasalah kita bisa langsung ngukur jangan langsung tembak tak 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 bermasalah jadi harus kita melakukan pengukuran terlebih dahulu oke teman-teman jangan lupa komen di bawah tekan jempol ke atas biar kami bahagia biar kami tambah semangat dan subscribe bagikan share ke teman-teman ya biar kita dapat pahala kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax